Rihal Edutainment meluncurkan program Kawan Baca Kaca di Kampung Jaandesa Pomerangan Kiwa pada 15 Agustus 2020. Program yang daerah terpencil ini mendapat dukungan positif dari berbagai pihak, terutama dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah Tabalong. Sekretaris Dispersip Tabalong, Herwandi, mengakui program Kaca yang diluncurkan Rihal Edutainment sejalan dengan visi misi dispersip, yaitu menumbuhkan minat baca dan literasi anak-anak. Ia juga mengatakan bahwa Dispersip siap mendukung program ini agar berkelanjutan ke desa-desa lainnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dari rekan kita dari Rihal Edutainment terhadap program literasi, di mana program ini salah satu dari program Dinas Perpustakaan juga. Artinya kami dari Dinas Perpustakaan sangat mengapresiasi apa yang mereka lakukan, terhadap program ini, di mana kita tidak membedakan antara masyarakat di Perpustakaan dengan pedesaan. Jadi masyarakat di pedesaan juga kita tingkatkan literasinya melalui program yang disampaikan ini, dan nanti support yang disampaikan oleh Dinas Perpustakaan mungkin dalam bentuk program. Selain dari Dispersip Tabalong, dukungan juga datang dari pemerintah desa setempat. Pasalnya kegiatan seperti ini dinilai sangat dibutuhkan masyarakat Jaan, karena keterbatasan jaringan listrik dan internet di kampung ini. Saya mengaspirasi pada Dinas Perpustakaan yang sudah diwakili oleh Sekretaris Dinas Perpustakaan, bagaimana artinya desa kami Pemerangan Kiwa ini yang RTN6 ini artinya belum bisa belajar secara online, karena di tempat kami Pemerangan Desa RTN6 ini belum tersentuh listrik. Nah, oleh kendala itu jadi anak-anak kami tidak bisa belajar secara online. Jadi oleh dari itu, walaupun di tengah pandemi COVID ini munculnya dari Dinas Perpustakaan ini, anak-anak kami ini masih bisa belajar membaikkan. Desa kami yang jarang dibilang tertinggal lah. Tidak ada akses pelajaran pak baca, kawan baca ini, saya merasa bersyukur lah, saya merasa akses kayak gini. Rihal Foundation diharapkan dapat terus menjalankan program kawan baca di kampung ini, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi anak-anak di kampung ini yang saat ini kesulitan dalam menghadapi proses pembelajaran jarak jauh. Norman Syah, TV Tabalong melaporkan.